Selama libur lebaran Idul Fitri tahun ini, objek wisata di Kabupaten Merangin bisa menjadi pilihan. Keindahan alam Kabupaten Merangin mulai menjadi destinasi andalan di Provinsi Jambi. Salah satunya di Kecamatan Bangko, terdapat Taman Batu, Taman Buaya, Bukit Yung, dan Jam Gentok. Di Kecamatan Bangko Barat dan Renap Pemberap terdapat Geopark, di mana bisa dilakukan rafting sembari melihat fosil ratusan juta tahun. Tempat wisata lain diantaranya Taman Bunga Hesti Garden, Puluhan Air Terjun, Danau Pau, Telaga Biru, Air Panas, serta objek wisata menarik lainnya. Para pengunjung tidak perlu khawatir tentang penginapan. Di setiap objek wisata disediakan hamstay dengan harga yang ekonomi semulai dari 200 hingga 500 ribu rupiah per rumah. Taman Batu, Bukit Yung, Jam Gentok. Nah, arah wilayah Jangka adalah Jambangko Barat dulu kan, Bangko Barat itu di Tlomba, Mengkarampurba. Sudah itu Mengkarampurba, arah ke atas lagi, RT Jones Gerencing, sampai ke Danapa O, kemudian Telaga Biru, Namun sayangnya, fasilitas jalan di Kabupaten Merangim masih menjadi pekerjaan ruang bagi pemerintah Merangim dan Provinsi Jambi. Akses jalan menuju tempat wisata tersebut harus ditempu dengan waktu yang lama, dikarenakan kondisi jalan yang rusak. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.